selamat datang di channel Deka 8000 kembali bersama Surya disini jadi hari ini saya sedang berada di dealer Yamaha DDS di jalan di Ponegoro dan Pasar untuk mereview satu buah motor yang motor itu baru nyampe tadi malam dan sebentar sore sudah harus dikirim ke yang punya jadi berburu dengan waktu motornya apa itu kayaknya udah kelihatan di judul ya Yamaha MT25 MT25 Master of Talk itulah nama kerennya ya cuman sayang di belakang saya tidak ada tampilan dari adiknya MT15 pingin banget sebenarnya ada di sebelah biar kita bisa ngebandingin tapi saya gak ada oke seperti apa tampilan Yamaha MT25 yang terbaru terus apa saja yang berubah nah tetap seci di Deka 8000 ya sebentar lagi kita mulai tapi jangan lupa sebelumnya silahkan di subscribe plus di aktifkan lonceng notifikasinya oke kalau sudah selamat menonton let's go selamat menikmati sub indo by broth3rmax oke kita lihat dari tampilan bodi dulu ya tampilan bodinya si MT25 ini emang berubah drastis drastis sekali untuk di bagian tengah ini tengah ini sampai ke bagian depannya ya tapi sisanya dari bagian sini ke bagian belakang itu mostly hampir tidak ada perubahan jikaupun ada itu perubahannya sangat minor yang paling banget banget terlihat disini adalah tampilan dari headlamp nya seperti yang terlihat tampilannya ini sudah mencerminkan dari keluarga MT ya kemarin MT15 sudah duluan sekarang MT25 nya yang ngikutin seperti yang terlihat disini disini ada sebuah lampu kayaknya lampu proyektor sih kayaknya nih ya terus disini seperti kayak lampu kota dan disini untuk lampu sein nya oke dudukan plat nomor masih ada disini seperti biasa kemungkinan sih akan hilang nih kayaknya nih ya ini belum di taruh windshield saya gak tau ini ada windshield nya enggak nih ya kayaknya sih gak ada ya kayaknya sih gak ada tapi seperti ini aja oke terus shockbacker depan sudah menggunakan upside down diberi warna hitam ya diberi warna hitam jadi kelihatan jadi lebih-lebih garang ban masih sama dia masih menggunakan dari ERC Roadwinner ukuran 110x70 ring 17 cakra masih sama kaliper masih sama oke lalu yang berubah juga disini adalah bagian shroud nya bagian ini ya menangkap anginnya ini jadi udah mirip kayak MT07 kalau gak salah ya itu 07 atau 09 jadi dia fungsinya ini untuk menangkap angin nah itu dia terolongan anginnya dan sepertinya disini juga ada bolong kalau kelihatan ini sepertinya ini berfungsi bukan cuman sekedar pemanis belakang ya terus tanky tanky juga kelihatan berubah jadi kelihatan lebih gambot dia lebih lebar lebar banget dari ujung sini sampai ke ujung sini ya kelihatan banget lebarnya dan kebetulan yang sekarang saya review ini adalah berwarna hitam campuran antara hitam glossy dan hitam doff glossy ke depan doff ke belakang disini juga ada tampilan logo kebesaran dari Yamaha MT selain itu juga yang berubah juga ada di sisi speedometer speedometer sekarang sudah menggunakan full digital layaknya Yamaha R25 yang terbaru ya kita lihat tampilannya kayak apa jeng jeng seperti ini tampilannya ya dan tidak lupa disematkan disini ada logo MT master of talk oke terus disini juga ada penunjuk jam ada odometer lalu ada speedometer posisi gear dan disini ada untuk RPMnya ya disisi kiri ini yang kelihatan ada lampu netral rating lalu ada engine check lampu engine check lalu ada rating kanan sama high beam kalau nggak salah ya high beam ya betul ya seperti itu kita lihat lampu depannya oh sudah LED ya kelihatan cuma satu biji tapi dipendarkan boleh dinyalain sini mbak semenit aja sebentar ya kalau bisa nyala oke ntar saya foto aja mbak ya oke kita coba hidupin ya oke starternya pun sudah menggunakan keluarga besar MT ya sudah dipakai di MT15 dan juga sudah dipakai di Saber kita lihat lampu depannya dulu nih itu lampunya kayak itu nyalanya ternyata ini satu lampu dipakai rame-rame ini lampu rendah ini lampu tinggi ini lampu seinnya oke ini kalau ngedim oke kita lihat tampilan belakang dulu ya lampu belakang tampilannya nggak banyak berubah sama ini juga enak kalau dia mau engine cut off tinggal dorong selesai jadi untuk bagian belakang bener plug cuma ada ornament-ornament detail ya seperti ada sticker disini sticker minimalis lalu sisi ban velg cakram kaliper semua masih sama semua masih sama ya mesin dari Yamaha MT25 ini menggunakan mesin 250 cc 2 silinder dengan power sebesar 26,5 kW pada 12.000 rpm nah torsinya torsinya itu sebesar 23,6 Nm pada 10.000 rpm oke mesin 250 cc 6 speed DOHC 8K tube oke lalu seperti yang saya bilang tadi ban depan dia menggunakan ukuran 110 per 70 ring 17 lalu untuk ban belakang dia menggunakan ukuran 140 per 70 ring 17 sama-sama single disc brake oke warna yang disediakan untuk si Yamaha MT25 ini ada 3 ya kita lihat langsung aja ke sini ya disini deh biar enak nah warna yang disediakan ada 3 ada matte grey lalu ada metallic blue dan ada metallic black entah kenapa kayaknya matte grey ini keren deh cuman barangnya belum ada ya belum ada oh ya sebentar untuk lampu depannya ini dia menggunakan full LED lightning system with projector led headlight ya jadi dia sudah menggunakan semua semua lampunya sudah menggunakan teknologi LED dan lampu depannya spesial banget dia pakai projector oke guys untuk Yamaha new Yamaha MT25 ini untuk Denpasar dihargai Rp 55.90.000 dan itu sudah on the road ya jadi kalau mau segera order inden gak ini mbak? oke ini inden ternyata ya jadi kalau mau buruan pilih yang warna matte grey kalau gak salah nah itu paling keren warnanya ya tinggi sekali tinggi sekali selamat menikmati